Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai tutorial cara mengisi data pendidikan formal Dan data sertifikasi guru di akun integrasi Imis Simpatika tahun 2024 Oke, kawan-kawan tahu Bapak Ibu, dimanapun kalian berada Kami selalu berdoa dan sama-sama mendoakan Mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat dan teras semangat Jalankan aktivitas kehidupan sehari-hari Sebelum kami lanjutkan ke cara dan tutorialnya Di sini ada beberapa catatan ringkas yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu Yang pertama, silakan nanti aksis alamat HTTPS image.kemenak.go.id Untuk login menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh pengaturan madengesahnya masing-masing Yang kedua, terkait dengan pengisian data pendidikan formal Silakan nanti pilih menunya Data pengupil pendidikan formal Catatannya Untuk kerewayat pendidikan isi lengkap Dari sekolah dasar atau ISD sampai dengan ijazah terakhir Biasanya untuk pendidikan sarjana atau IS1 dan seterusnya sudah terisi otomatis Tinggal melengkapi pendidikan ISD dan seterusnya Untuk menambah atau mengubah pendidikan IS1 dan keatasnya Akan dipengifikasi ulang oleh kemenak, kabar, dan kota atau diatasnya Untuk mempengudah pengisian siangah manual Nanti silakan dibuka simpek lima atau simpatika kemenak Biasanya sudah terisi terkait kerewayat pendidikan Tinggal kopi pasti yang mana bisa dikopi pasti langsung ke sistem image Terkait dengan data sertifikasi Nanti pilih menunya data pengupil sertifikasi Catatannya Menurut sosialisasi video lab Yang kami ikuti kemarin Kedepannya akan ada pengembangan Sistem aplikasi image untuk data sertifikasi Bisa diambil atau ditanggung langsung Menggunakan basis data simpatika Akan muncul nanti tombolnya Namun, kawan-kawan-kawan-kawan Bapak Ibu Sebagai persiapan untuk antisipasi atau jaga-jaga Tidak muncul tombolnya integrasi dari simpatika Bisa mengkam siangah manual dengan cara klik ubah Untuk mempermudah pengisian siangah manual Buka simpatika Hingga kopi pasti yang mana bisa dikopi Pasti langsung ke sistem image Oke, kira-kira itu catatannya Terlebih dahulu sebagai pengantar Sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya Kita langsung saja kita lanjut ke tutorialnya Untuk login, nanti silakan login Menggunakan username dan password Yang telah dibilangkan oleh pengaturan Mada resahnya masing-masing Pada contoh video kali ini Kami sudah langsung login Oke, silakan nanti dipilih menunya Kami contohkan di sini Data pendidikan formal tanggal dahulu Yang ingin kami simulasikan pengisiannya Pengupil Pilih data pendidikan formal Silakan nanti dicik Kalian-kalian tahu Bapak Ibu guru Apakah sudah ada isinya Biasanya yang teknisi tadi Pendidikan sang jana Is satu atau keatasnya Contoh, di tempat kami Ada dua yang terisi Kebetulan guru ini Pendidikan terakhirnya Is dua Jadi yang terisi Is satu dan is duanya Untuk mengubah Is satu Dan keatasnya ini Jika ada kesalahan Nanti dipenifikasi ulang Oleh kemenang Kabupaten kota Ataupun diatasnya Di sini yang belum terisi Tentunya dari isdi Sampai dengan SLTA Cara pengisiannya Kalian-kalian tahu Bapak Ibu Tinggal kita klik Tombol tambah Untuk melengkapi yang kurang Diisi secara beruntungan Mulai isdi terlebih dahulu Kita klik tombol tambah Oke Kita pilih jenjangnya Di sini jenjang paling rendah Isdi atau sederhajat Kita isi secara beruntungan Kita pilih isdi sederhajat Nama sekolah Atau penggunaan tingginya Moin maaf Nama sekolah Di sini nama isdi-nya Kita komparasi saja Dengan SIMPAC 5 Kita buka SIMPAC 5 Guru yang bersangkutan Silahkan nanti dipilih Menunya menu pengopil Ini tampilan baru Dari SIMPAC 5 Untuk menu-menunya Lebih sederhana dan simple Kita buka nanti Pada rewayat pendidikan Di sini sudah terisi Di SIMPAC 5 Rewayat pendidikan lengkap Dari isdi sampai is2 Bisa nanti sebagian Mana data yang bisa dikubipasti Silahkan kubipasti ke image Dengan cara mengklik tombol ubah Namun di sini hati-hati Ketika mengklik tombol ubah Ini penting Kalau bapak ibu diperhatikan Ketika mengklik tombol ubah Kita coba di sini Jangan disimpan Tinggal cancel Sekali lagi kami ulangi Jangan disimpan Jika kita melakukan simpan Kita harus mengungkapi Dokumen yang kosong di sini Jadi kita cancel saja Setelah diubah tadi Kita ingin mengopi saja Datanya yang mana bisa kita copy Oke kita lanjut ke pengisian tadi Kita kembali ke aplikasi image Di sini nama sekolahnya Kita coba cek Kita copy saja Disimpik Status sekolah Disesuaikan SDN Biasanya negengi Alamat sekolah Silahkan diisi Singkat saja Kawan-kawan Bapak ibu Alamat sekolah Tahun masuk Silahkan nanti dilihat Pada ijazahnya Biasanya di simpatika Juga ada tahun masuknya Ini Coba kita lihat Ini kami contohkan Pada simpatika Di menu pendidikan Pengiwayat pendidikan Tahun masuk Untuk SD 1981 Jika tidak termisi di sini Silahkan nanti dilihat Ijazahnya Tahun lulusnya berapa Tinggal di Lihat tahun masuknya Kita isikan Tahun 1981 Tahun lulus Kita lihat lagi Di sini tahun lulusnya 1987 Oke Di sini ada Indik prestasi Atau nilai Rata-rata Isiannya ada Indik prestasi Atau nilai Rata-rata Coba kita bukakan Nilai ijazahnya Apakah ada Indik prestasinya Atau nilai Rata-ratanya Di sini untuk nilainya Ada 72 Jika kita bagi Dengan jumlah Mata pelajangan Di sini Berarti nilai Rata-rata Dibagi 10 7,2 Jika tidak ada Langsung Dituliskan Nilai rata-rata Pada ijazahnya Kita bagi saja Ini bagi Sesuai dengan Mata pelajangannya Dibagi 10 Berarti 7,2 Untuk Indik prestasinya Juga tidak Disampaikan Di sini Kita tulis saja Kawan-kawan Bapak Ibu Coba kita masukkan Nilainya Di sini Nilai angka Di sini Maksimal 2 angka Di belakang Koma Contoh 4,00 Jadi maksimalnya Di sini 2 angka 7,2 Oke Maksimal 2 angka Jika 1 angka Tidak jadi masalah Tangga ijazah Silahkan dilihat Tangga ijazahnya Dibuka Ini contoh ijazah Coba kita cik Tangganya Tangga 6 Juni 1987 Ini tangganya Di bagian bawah Biasanya 6 Juni 1987 Cara Masukan tangga Kawan-kawan Bapak Ibu Klik tahunnya Di sini Ingat Klik tahunnya Di sini Karena Biasanya Untuk HD Tahunnya Sangat jauh Jadi langsung Klik di sini Tinggal Dipilih Jika kita Geser Menggunakan Di sini Tentunya Sangat Lama Kawan-kawan Bapak Ibu Jadi klik Di bagian Tahun di atas Ke tahun Yang kita Maksud Tahun 1987 Tadi kita Lihat kembali Tangga 6 Juni Kita Undang saja 6 Juni Oke Kita klik Oke Nomor ijazah Kita kupikan Dan simpek Biasanya ada Ini Atau bisa juga Nanti dilihat Di ijazahnya Langsung Ini kami kupikan Saja Nomor ijazahnya Terakhir Kita Melakukan Upload Ijazah Maksimal 2 MB PDF PNG Atau GPG Untuk File-nya Silahkan Disesuaikan Kami Contohkan Menggunakan File PDF Saja Ijazah SD Kita klik Simpan Kita klik Iya Oke Berhasil Melakukan Simpan Data Jika ada Kesalahan Bisa klik Ubah Di sini Klik Ubah Oke Kalian-kalian Bapak Ibu Untuk Ijazah SD Sampai Dengan SLTA Tidak Berukan Perifikasi Selanjut Selahkan Diisi lagi Ijazah Pendidikan Selanjutnya Misalnya Ijazah SLTA TASMP Berungutan Sampai Dengan SMA Sedang Ajar Di sini Kami Contohkan Cukup Satu Cara Pengisian Untuk SD Saja Selanjutnya Silahkan Nanti Lanjutkan SMP Dan SMA Kita Tutup Kita Lanjut Ke Bagian Data Sertifikasi Kita Klik Data Sertifikasi Di sini Untuk Data Sertifikasi Tadi Catatannya Kemungkinan Besar Kedepannya Akan Ada Tombol Integrasi Yang Mengambil Tau Menarik Data Simpatika Akan Muncul Nanti Tombolnya Namun Tadi Sebagai Persiapan Untuk Antisipasi Dan Jaga-jaga Tidak Muncul Tombol Itu Kita Bisa Melakukan Perekaman Manual Dengan Cara Klik Ubah Kita Coba Klik Ubah Kita Lengkap Manual Disini Nanti Silahkan Bandingkan Datanya Dengan Disimpatika Supaya Mudah Pengisiannya Di bagian Diklat Dan Sertifikasi Disini Di bagian Menu Diklat Sertifikasi Ini Datanya Disokupi Pasti Kita Coba Masukkan Sertifikasi Sudah Mengikuti Oke Jenjangnya Disuaikan MTS SMP Tahun Sertifikasi Coba kita Lihat Di Simpatika Tahun 2010 Ini Tahunnya Diterbitkan Sertifikatnya 30 September 2010 Kita Masukkan Oke Mapelnya Selan Disesuaikan Kita Cik Mapelnya Apa Disini Mapelnya Seni Budaya Ini 2015 217 Seni Budaya Coba Kita Cari Mapelnya Kita Cari Seni Budaya Ini 217 Sudah Tepat Seni Budaya Kita Lanjut Mapelnya Nomor Perserta Bisa Kita Copy Dan Simpatika Tadi Ini Ada Nomor Persertanya Copy Saja Copy Kita Bawa Ke data Image LPTK Penyelenggara Silahkan Dilihat Di Simpatika Disini Universitas Lambung Mangkungan Kita Kopikan Saja Karena Tidak Ada Pilihan Langsung Dituliskan Saja Jika Ada Pilihan Nanti Silahkan Dipilih Jika Sifatnya Nanti Auto Complete Kebetulan Disini Langsung Dituliskan Atau Di Tengkam Tidak Menggunakan Auto Complete Kita Copy Pasti Saja Nomor Sertifikat Ambil Lagi Dari Simpatika Ini Bagian Atas Tangga Kelulusan Tangga 30 September 2010 Kita Masukkan Lagi Tangganya Untuk Tangga Tadi Supaya Cepat Klik Di Tahunnya Terlebih dahulu Klik Disini Tinggal Dicari Tahun Yang Dimaksud Tahun Berapa 2010 30 September Oke Kita Klik Oke Model Sertifikasi Silahkan Dilihat Pilihannya Guru 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 Dalam Jabatan Guru Pengajabatan Tau Lainnya Kita Cik Disimpatika Disini Polanya Disini PLPG PSPL PF PLPG Untuk Pola Sertifikasinya Bangti Guru Dalam Jabatan Silahkan Silahkan Nanti Ditanyakan Tengkait Masalah Model Sertifikasi Kami Kurang Begitu Memahami Kami Coba Pilihkan Tengkait Dulu Bungu Dalam Jabatan Oke Tengkait Model Sertifikasi Silahkan Nanti Tanya Langsung Kepada Bungu Yang Bersangkutan Takutnya Kami Salah Pilih Disini Ketanggangannya Ada PLPG PSPL PIB Oke Intinya Silahkan Ditanyakan Kepada Bungu Yang Bersangkutan Tengkait Model Sertifikasinya Jalung Sertifikasi Disini Ada Pilihan Ini Sudah Jelas Sesuai Dengan Yang Disimpatika PSPL PF PLPG Jika Kita Pilih Yang Lain Coba Kita Gungu Pengajian Betan Juga Sama Ada Pilihannya Ini Kami Kembalikan Tengkait Dulu Gungu Dalam Jabatan Untuk Dialog Sertifikas Jelas Sesuai Dengan Data Simpatika PSPL PF PLPG Jadi Dialog Sertifikas Tadi Kami Ulangi Pastikan Sama Dengan Yang Disimpatika Disini Oke Kita Lanjut Terakhir Mengupload Sertifikat Disini File-nya Bisa PDF PNG Dan JPG Kita Coba Upload Untuk Sertifikat Pendidiknya Kita Klik Tombol Pana Ini Sertifikat Pendidik Maksimal File-nya 2MB Kita Klik Simpan Kita Klik Ya Data Sertifikasi Berhasil Disini Untuk NRG Sesuai Sistem Sementara Kosong Nanti Kemungkinan Akan Muncul Tengkait NRG Disini Intinya Jangan Takut Jika Energinya Kosong Jika Sudah Sertifikasi Ini Status Perifikasi Diajukan Jika Ada Kesalahan Tinggal Nanti Ubah Kembali Tonton Bapak Ibu Di Bagian Ubah Disini Oke Kira-kira Itu Tadi Cara Pengisian Pendidikan Permah Dan Data Sertifikasi Mohon maaf Tentunya Jika Dalam Penyampaian Kami Tengah Cepat Ada Kurang Begitu Jelas Kami Menyampaikan Atau Ada Yang Keliru Salah Dalam Pengkatan Atau Penjelasan Akhirnya Kami Sudah Dengan Jawapan Nobil Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakat